Intro Sesesok mayat perempuan di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ditemukan sudah membusuk di dalam rumahnya tepatnya di Dusun Tegal Sari RT24 RWN 04 Desa Cicapar, Kecamatan Banjarsari pada selasa 20 Februari 2024 warga menemukan jasad perempuan itu di atas kursi yang ada di ruang tengah rumahnya Penemuan mayat tersebut sontak membuat gegir warga sekitar Aparat kepolisian dan petugas kesehatan dari Puskesmas Ciumlu langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan Kabupaten Ciamis Banjarsari AKP Dian Rosdiana mengatakan Sesesok mayat perempuan di Banjarsari yang sudah membusuk itu bernama Julayah 45 tahun Ia tinggal seorang diri Lanjutnya mengatakan pihaknya bersama tim medis dari PKM Ciumlu melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban Dari hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya tanda-tanda yang mencurigakan Ini temu mayat, jadi laporan dari masyarakat bahwa ada warga yang meninggal dunia di rumah ini Kami menerima laporan, kemudian kami dengan pikir kosek Banjarsari mendatangi TKP Nah ditemukan di sini memang korban sudah meninggal dunia Dalam keadaan tidur telentang di kursi tamu depan Ini jenis kelaminnya apa? Perempuan Itu diperkirakan sudah berapa hari? Nah diperkirakan ini 2 malam 1 hari Jadi kondisi mayat bagaimana? Kondisi mayat sudah mulai membusuk karena pembangkakan terutama Tetapi tidak ditemukan hal-hal yang mencugai tentang penganian ini Untuk selanjutnya ini bagaimana? Hasil dari pemeriksaan medis Jadi kami sudah bekerjasama dengan tim medis dari Uskesmas Cewulu Untuk selanjutnya mayat harus kemana? Keinginan dari keluarga dibawa ke rumahnya saudaranya Jadi di sini tinggal sendiri di desa Cicapar, kampung, Pegasari Pantauan harapan rakyat.com di lokasi Proses evakuasi jenazah korban oleh tim relawan Ciamis Selatan Menggunakan mobil MDMC Banjersari Suherman Harapan Rakyat Ciamis Terima kasih telah menonton!